Oke bro, jadi beta tes HSR sudah update ke versi 3, dan disini tuh ada beberapa perubahan dari kit Harmony MC, Robin, dan Butil. Jadi ya, langsung saja kita bahas perubahan kitnya. Oke, kita bahas perubahan kit Harmony MC dulu. Yang pertama ini ada perubahan di Eidolon keempatnya. Intinya, kalau yang lama itu dia bisa meningkatkan break effect seluruh rekan tim sebesar 15% dari break effectnya MC plus 30%. Nah, kalau yang sekarang bisa dibilang masih sama, tapi yang plus 30%nya itu dihilangkan ya. Jadinya yang sekarang hanya meningkatkan 15% break effect dari break effectnya MC saja. Jadi yang plus 30%nya itu dihilangkan. Nah, lalu yang kedua ada perubahan di bagian ultimate-nya. Kalau yang lama itu, saat ultimate-nya aktif, maka ketika ada rekan tim yang menyerang musuh berstatus weakness break, maka musuh tersebut akan menerima tambahan break damage berdasarkan break damage-nya si penyerang. Nah, kalau yang sekarang itu diubah ya. Jadi yang sekarang itu saat ultimate-nya aktif, maka break effect seluruh rekan tim meningkat 15%. Ini di level 1 ya. Kalau di level 10 meningkat 30%. Kalau di level 15 meningkat 37%. Ya, jadi bisa dibilang Eidolon keempatnya dipindahkan ke ultimate-nya dia. Nah, lalu ketika ada rekan tim yang menyerang musuh berstatus weakness break, maka Tognes Redasing Damage akan diubah menjadi super break damage sebanyak 1 kali. Di sini yang gue tangkap, kayaknya ini masih sama kayak yang dulu. Intinya ketika ada rekan tim yang menyerang musuh berstatus weakness break, maka musuh tersebut akan menerima tambahan break damage. Tapi yang sekarang namanya diubah menjadi super break damage. Nah, lalu yang ketiga ada perubahan di bagian trash pertamanya. Kalau kita lihat di sini, perubahannya itu hanya dari deskripsinya saja. Intinya sih masih sama, ketika ada satu musuh atau lebih, maka break damage atau super break damage yang dipicu dari ultimate-nya akan meningkat tergantung seberapa banyak musuhnya. Oke, itu dia untuk perubahan kit Harmony MC. Nah, sekarang mari kita bahas perubahan kit-nya Robin. Oke, yang pertama ada perubahan di bagian Eidolon satunya. Intinya kalau yang lama itu ketika ultimate-nya aktif, jika rekan tim melancarkan basic attack, skill, atau ultimate, maka akan meningkatkan speed-nya sebesar 15%, dan physical damage tambahan yang diakibatkan Robin akan meningkat sebesar 72%. Nah, yang sekarang itu diubah menjadi ketika ultimate-nya aktif, jika ada rekan tim yang menyerang musuh, maka respan rekan tim tersebut akan meningkat sebesar 12%, dan bisa ditumpuk hingga 2 lapis. Nah, lalu yang kedua ada perubahan di bagian Eidolon ke-6-nya. Kalau yang lama, ketika ultimate-nya aktif, maka respan seluruh rekan tim meningkat sebesar 20%, dan physical damage tambahan yang diakibatkan Robin meningkat 200%. Nah, kalau yang sekarang diubah menjadi ketika ultimate-nya aktif, maka crit damage yang diakibatkan physical damage tambahannya Robin meningkat 450%, dan bisa dipicu sebanyak 8 kali, dan akan di-reset setelah ultimate-nya digunakan. Nah, lalu yang ketiga ada perubahan di bagian trash ketiganya. Kalau yang lama, ketika HP Robin berada di 50% atau lebih rendah, maka akan membelikan HP-nya sebesar 2% dari max HP-nya ketika talent-nya terpicu. Nah, kalau yang sekarang diubah menjadi ketika menggunakan skill, maka akan membelikan 5 energy tambahan. Oke, jadi itu dia perubahan kit-nya Robin. Nah, sekarang mari kita bahas perubahan kit-nya Butil. Oke, yang pertama ada perubahan di bagian energy cost-nya. Kalau yang lama itu butuh 120 energy, kalau yang sekarang diubah menjadi 115 energy. Nah, lalu yang kedua ada perubahan di bagian edolon 2-nya, tapi di sini yang gue tangkap itu hanya perubahan di deskripsinya aja. Intinya mah ini masih sama. Nah, lalu yang ketiga ada perubahan di bagian edolon ke-6-nya. Di sini perubahannya itu cuma dari break damage-nya aja, di mana yang sekarang break damage-nya itu lebih besar dibandingkan yang lama. Nah, lalu yang ketiga ada perubahan di bagian enhance basic attack-nya. Di sini perubahannya itu hanya dari damage-nya aja, di mana damage yang sekarang lebih besar dibandingkan yang lama. Nah, lalu yang keempat ada perubahan di bagian skill-nya. Tapi setelah gue baca di sini perubahannya itu hanya di deskripsinya saja. Intinya mah, skill-nya ini masih tetap sama. Nah, lalu yang kelima ada perubahan di bagian ultimate-nya. Intinya kalau yang lama itu, ada 150% peluang dasar untuk membuat musuh menerima physical weakness. Nah, kalau yang sekarang itu diubah. Jadi ketika menggunakan ultimate, akan langsung memberikan physical weakness. Jadi peluang dasarnya itu dihilangkan. Dan juga kalau yang lama itu, ultimate-nya bisa menunda aksi musuh sebesar 10% dari break effect-nya botel plus 10%. Nah, kalau yang sekarang diubah menjadi, bisa menunda aksi musuh sebesar 30%. Jadi bisa dibilang ultimate-nya itu udah nggak ada syarat tertentu. Jadi efek dari ultimate-nya bisa langsung aktif. Nah, lalu yang keenam ada perubahan di bagian talent-nya. Kalau yang lama itu kan, setiap dapat tumpukan pocket trick shot, maka akan meningkatkan break damage-nya. Nah, kalau yang sekarang juga masih sama, setiap tumpukan pocket trick shot akan meningkatkan break damage-nya. Tapi di sini untuk break damage-nya lebih besar dibandingkan yang lama. Dan juga di sini ada penambahan. Jadi setiap tumpukan pocket trick shot juga akan meningkatkan tautness re-dacing damage sebesar 50%. Dan ini bisa ditumpuk hingga 3 lapis. Nah, lalu yang ketujuh ada perubahan di bagian tekniknya. Intinya kalau yang lama itu kan ketika menggunakan skill untuk pertama kalinya, ada 150% peluang dasar untuk memberikan physical weakness kepada musuh. Yang akan berlangsung selama 1 giliran. Nah, kalau yang sekarang diubah, jadi 150% peluang dasarnya ini dihilangkan. Jadinya ketika menggunakan skill untuk pertama kalinya, maka akan langsung memberikan physical weakness kepada musuh tersebut, yang akan berlangsung selama 2 giliran. Oke, jadi itu dia untuk perubahan kit-nya Botil. Nah, sekarang mari kita bahas perubahan light consignator-nya Botil dan Robin. Untuk light consignator-nya Botil, perubahannya kalau yang lama itu kan saat pengguna melancarkan serangan kepada musuh, maka musuh tersebut akan menerima 1% damage tambahan. Nah, kalau yang sekarang diubah menjadi, saat break effect pengguna lebih dari atau sama dengan 150%, maka akan meningkatkan speed sebesar 12%. Ya, jadi perubahannya hanya di bagian itu saja. Sisanya mah masih sama. Nah, lalu untuk light consignator-nya Robin, perubahannya itu hanya di bagian attack-nya saja. Kalau yang lama itu kan di S5 bisa naikin sampai 80% attack. Nah, kalau yang sekarang di S5 bisa naikin sampai 96% attack. Ya, bisa dibilang ini masih sama sih kalau di S1 doang mah. Oh ya, di sini juga ada info terbaru lainnya juga. Jadi yang pertama ini ada perubahan di bagian weakness weekly boss. Kalau yang lama itu, weakness-nya adalah lighting, imaginary, dan quantum. Kalau yang sekarang diubah menjadi lighting, imaginary, dan fire. Jadi weakness quantum diubah menjadi weakness fire. Nah, lalu di sini juga ada info mengenai karakter riran. Jadi spekulasinya di patch pertama itu ada riran topas, dan di patch kedua kemungkinan rirannya itu antara Fushuan atau Argenti. Kalau menurut gue, kayaknya yang riran itu topas sama Fushuan sih. Soalnya dua karakter ini sudah lama rilis, tapi belum juga riran. Tapi ya, ini masih sekedar spekulasi saja. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu aja live stream 2.1. Oke, jadi itulah dia untuk info terbarunya. Nah, jadi gimana menurut kalian mengenai perubahan kit karakternya? Kalian bisa komentar aja. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Kalau ada kesalahan, silakan koreksinya di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih.